Pemirsa dan kita akan kembali bergabung dengan reporter Tito Bosnia untuk mengetahui bagaimana suasana di luar depan gedung pengadilan negeri Jakarta Utara. Tito silahkan dengan laporan Anda. Baik Lofi dan juga pemirsa, hari ini memang masih banyak lormas yang menunggu di depan gerbang pintu masuk pengadilan negeri Jakarta Utara Jalan Genjamada. Ya, penjagaan juga sekitar 2.900 personil masih berjaga di sekitar area PN Jakarta Utara ini yang mana hal tersebut diberitakan atau ceritakan oleh keterangan dari Kabit Humas PMJ. Dan juga untuk ormas-ormas sendiri tergabung dari beberapa ormas yang memang untuk menurunkan AHOK maupun anti dari AHOK untuk ikut persidangan ini untuk terus bisa menindaklanjuti persidangan yang ada di dalam PN Jakarta Utara ini. Dan untuk AHOK sendiri tadi diperkirakan sudah sampai, terkonfirmasi sudah sampai sekitar pukul 8 pagi tadi dan sudah memasuki ruangan. Serta diperkirakan memang untuk pembacaan dakwaan ini belum diketahui ada berapa JPU yang dihadirkan dan juga Hakim Ketuanya. Serta untuk pengacara sendiri diperkirakan ada 40 pengacara, sekitar 40 pengacara yang kita dapat keterangan yang kita ketahui. Ada sekitar 40 pengacara yang akan hadir dalam persidangan ini. Sementara untuk kemacetan di depan pengadilan Negeri Jakarta Utara memang juga tidak terkendali karena menjadi padat. Karena memang sekitar sebagian besar badan jalan yang di arah Jalan Gajah Manda ini menuju ke arah Mangga 2 memang terpantau padat hingga saat ini. Sedangkan juga pihak personil kepolisian masih terus berjaga-jaga di sekitar area ruang pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Untuk persidangan sendiri diperkirakan akan mulai pada pukul 9 pagi ini dan nanti akan kita ketahui bagaimana kelanjutan dari sidang Perdana Ahok dengan agenda pembacaan dakwaan. Demikian Lofi dan juga pemirsa yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Ya itu tadi laporan dari Tito Bosnia yang melaporkan langsung bagaimana suasana di luar gedung pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyebutkan ada 1.200 personil dari aparat keamanan yang mengamankan bagaimana sidang akan dimulai hari ini. Dan Ahok dikabarkan sudah datang di pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih.